selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua kembali menyapa bapak ibu dan saudara-saudari sekalian dalam channel youtube gereja toraya jemaat bethlehem tarakan dalam renungan harian toraya edisi hari selasa 26 September 2023 kita akan sama-sama belajar kita akan sama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan namun sebelum kita memulai mari kita berdoa lalu bapak kami yang ada dalam kerjaan surga kami mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan telah menuntun dan menyertai serta menjaga kami hingga pada saat ini Tuhan membangunkan kami Tuhan memberkati kami melimpahkan kami menganugerahkan kami hari yang baik dalam kehidupan kami terima kasih juga atas waktu yang terbaik yang sudah boleh Tuhan sediakan untuk boleh sama-sama kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan berkati kami buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan firman menyampaikan renungan biarlah senantiasa Tuhan juga memberkati inilah doa kami Tuhan di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa amin di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa amin di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa amin di hari Selasa 26 September 2023 terambil dari bilangan 27 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23 bilangan 27 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23 akan saya bacakan untuk kita sekalian Di waprikob Joshua mengganti Musa Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah ke gunung Abarim ini Dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel Sesudah engkau memandangnya Maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu Sama seperti Harun abangmu dahulu Karena pada waktu pembantahan umat itu di Padanggurun Zin Kamu berdua telah memerontak terhadap titaku Untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu Itulah mata air Meriba dekat Kades di Padanggurun Zin Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Biarlah Tuhan alat dari roh segala makhluk Mengangkat atas umat ini seorang Yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk Dan membawa mereka keluar dan masuk Supaya umat Tuhan jangan hendaknya Seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Ambillah Yosua bin Nun Seorang yang penuh roh Letakkanlah tanganmu di atasnya Surulah ia berdiri di depan Imam Eleazar Dan di depan segenap umat Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu Dan berilah dia sebagian dari kuih bawaanmu Supaya segenap umat Israel mendengarkan dia Dia harus berdiri di depan Imam Eleazar Supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim Bagi dia di hadapan Tuhan Atas titahnya mereka akan keluar Dan atas titahnya mereka akan masuk Ia beserta semua orang Israel Segenap umat itu Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Ia memanggil Yosua Dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar Dan di depan segenap umat itu Lalu dia meletakkan tangannya atas Yosua Dan memberikan kepadanya perintahnya Seperti yang difirmankan Tuhan Dengan perantaraan Musa Amin firman Tuhan Yang dikatakan berbahagia Adalah kita sekalian yang Senantiasa membaca dan merenungkan Terlebih melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak ibu dan rekan-rekan kalian Renungan harian Toraya edisi hari Selasa 26 September 2023 Diberi tema untuk kita sama-sama renungkan Yaitu hati yang lapang Dalam bahasa Toraya Yaitu meluangan bateng Bapak ibu dan saudara-saudari sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Biasanya untuk menghindari Sungut-sungut ketika ada harapan Tidak tercapai Kita mengatakan semua ada Pada keputusan Tuhan Musa akan segera mengakhiri Masa kemimpinannya Dalam perjalanan bangsa Israel Dengan susah payah Ia memimpin bangsa Israel Mulai dari Mesir Kini Perjalanan itu sebentar lagi Akan sampai di Tanah Kanaan Namun Tuhan menyatakan bahwa Musa tidak akan masuk ke Tanah Kanaan Ia menyuruh Musa Naik ke Gunung Abarim Untuk melihat Tanah Kanaan dari jauh Setelah melihat Tanah itu Musa akan mati Dan dikumpulkan bersama leluhurnya Ia tidak diizinkan masuk Tanah Kanaan Karena pelanggarannya di Padanggurun Zin Walaupun begitu Musa sama sekali tidak membantah Ia menerima keputusan Tuhan Dengan lapang dada Ia menunjukkan kelapangan hatinya Dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan Agar Memilih seorang yang akan menggantikannya Tuhan meminta Musa untuk mengambil Yosua Dan memberkatinya Kemudian menyampaikan perintah Serta kebiwaannya Di depan umat Israel Bapak ibu dan rekan-rekan sekalian Musa tidak menyampaikan protes Atas keputusan Tuhan Yang mungkin Kita dapat memandangnya itu tidak adil Memimpin umat yang begitu keras Dan setiap saat bersungut-sungut Sangat membutuhkan kesabaran dan pengorbanan Dan justru karena ketegaran mereka Mengakibatkan Musa bertindak tegas Tetapi akhirnya Ketegasannya Mengakibatkan hukuman bagi dirinya Mungkin saja Dalam hidup ini Kita pernah Menyesal ketika Dalam berbagai hal Kita telah berkorban Untuk sebuah harapan Berdoa lah kepadanya Dia yang akan melapangkan hati Untuk menerima keputusannya Yang adil Amin Demikian renungan yang Sama-sama kita boleh Renungkan pada pagi hari ini Dan mari kita akhiri dengan Doa kita Berdoa Allah Bapak kami dalam Kerajaan surga Kami mengucap syukur Dan kami berterima kasih atas Tuntunan penyertaan Tuhan Yang sudah senantiasa Boleh menyertai kami Dimana saat ini kami sudah boleh Belajar dan Merenungkan akan Kebenaran firman Tuhan Berkati setiap firman Yang sudah boleh kami baca Dan berkati setiap firman Yang sudah boleh tertanam Dalam hati dan pikiran kami Yang sudah boleh kami renungkan Dan kami pelajari Biar senantiasa Renungan ini Boleh Menjadi nyata Dalam kehidupan kami Dalam setiap langkah Kehidupan kami Untuk kami lakukan Dimanapun kami berada Berkati kehidupan kami Sepanjang hari ini Setiap tugas dan tanggung jawab Bahkan aktivitas Yang boleh kami lalui Biarlah semuanya Boleh terus dalam Lindungan penyertaan Tuhan Ampuni hambamu Atas kekurangan Dan kelemahan Biarlah firman Tuhan Senantiasa boleh Dilengkapi oleh Tuhan Ampuni segala dosa Dan kesalahan kami Tuhan Dalam anak Yesus Kristus Kami sudah boleh berdoa Haleluya Amin Bapak ibu dan rekan-rekan Sekalian Demikianlah Renungan Harian Toraya Edisi hari Selasa 26 September 2023 Semoga Kita semua Boleh senantiasa Diberkati oleh firman Tuhan Dan kita semua Boleh juga Menjadi berkat Bagi sama dan orang Lain Dimanapun kita berada Terima kasih Sudah boleh senantiasa Selalu setia Mengikuti channel Youtube Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan Dan senantiasa Boleh tetap setia Mendengarkan Renungan Harian Toraya Yang ada di channel Youtube Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan Bila kita senantiasa Boleh terus diberkati Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax